Pak Calon Presiden ini ingin Ingin mendengarkan apa saran atau masukan atau keinginan Arapan dari Bapak dan Ibu ketika beliau menjadi Presiden Indonesia Dan saya ingin garis bawahi Pemilik kekuasaan di Republik ini adalah rakyat Jadi ini tidak sedang Terima kasih Assalamualaikum Bagian pengusahaannya Alhamdulillah Siap 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 Pak Oke 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 Kasih jalan Kasih jalan Kasih jalan Kasih jalan Kasih jalan Siap 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 Kasih jalan 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 jalan Kasih jalan jalan ayo 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 kepadanya tuh kayak ngomong-ngomong sabar, sabar, sabar kebagian, kebagian cek untuk darip, patuk lu darip, darip, darip alhamdulillah berisi ngomong-ngomong berisi ngomong-ngomong ngomong-ngomong pengen ngomong-ngomong ngomong-ngomong Pak Presiden ngomong-ngomong baik, kalian kita mulai bisa beruntung segera selamat siang selamat siang salam sejahtera kita semua alhamdulillah hari ini kita kedatangan Kalon Presiden Indonesia, Mas Hanis di terminal yang sudah lama hari ini ada empat utusan dari angkot, dari bis ada organda juga dan juga ada elep kalau memang ada ingin disampaikan ataupun diskusi silahkan untuk itu, pertama saya serahkan kepada Pak Yadi laku kondilator untuk angkot untuk memandu diskuti hari ini terima kasih kepada Pak Haji Hanis Baswedan kalian kasih terima 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 kasih Terminal Barang Siang Kebetulan disini banyak Komunitas Binaan kami Ketua DPC Organa Ketabogor Jadi memang transportasi ini Banyak sekali Kendala-kendaranya Apalagi setelah To the point aja Pak ya Setelah COVID Itu sangat memberi hati Semua Dari angkot, AKDP, AKAP Itu semuanya Pak Jadi terutama ini Kami bicaranya dulu dengan Bis Pak ya Bis yang Karah Jakarta Kami infokan dulu sebelumnya itu Mereka ini adalah Penunjang untuk Pider penumpang Artinya pengumpan penumpang dulu ya Dari Jakarta naik bis Turun di atas, jalan ke sini Diangkut sama angkot Sekarang itu sudah tidak ada Pak Bisa ditutup dengan jaring Nah permasalahannya apa Karena selama 3 tahun kemarin Kita mengetahui bersama Memang itu ujian sangat berat Di transportasi Jadi kendala kita kereta Pak Terus terang saja Kereta api itu kan subsidi Pak Subsidinya itu 5 kali lipat dari Bus Jadi kalau tiket bus 25 ribu ke Jakarta Dia cuma 5 ribu ke Jakarta Betul Itu yang menjadi ketimpangan Akhirnya terjadilah yang namanya efek domino Pak Nah Karena dia sudah terbiak Akibatnya dari awalnya itu Karena ada physical distancing itu Pak Ketika kereta dibatasiin Oke 50% Tapi kan tiketnya tidak naik ya Pak Tetap seperti itu Tapi bus Diberikan peluang untuk cari penumpang Physical distancing 50% Secara otomatis Dia naik 2 kali lipat Bukannya turun Maka naik kan Harga tiketnya Karena dikurangin pun jumlah penumpang itu Nah akibatnya mereka beralih ke kereta Karena udah kadung enak duduk di kereta Pantatnya udah berakar gitu Pak Sampai sekarang akhirnya gak boleh Pindah ke sini gitu kan Nah itu Jadi efek dominonya ini akhirnya ke angkot Teman-teman angkot juga akhirnya kena imbas Kena efeknya yang sangat berat Jadi ke stasiun gak naik angkot? Tadinya kan ke sini Pak Jadi sebelum ada itu kan Stasiun oke Terminal beran angkot juga oke penumpangnya Gitu dan Sudah pada naik kereta? Enggak setelah covid Kita kan dibatasi nih Pak Karena ada swab Ada surat atau surat dan macam Dibatasi 50% Nah pada akhirnya Penumpang itu lari ke kereta Karena lebih murah tiketnya Ke stasiun ya untuk naik kereta Nah naik angkot Kalau sekarang naik angkot Pak Naik angkot Tapi sekarang ini sudah Beralih lagi Transportasi kan Pak Macem-macem Pak Terutama motor itu Mudahnya leasing motor Motor itu yang sangat dominan Menarik penumpang Jadi sekarang menggunakan kereta Nah sekarang bis sudah mulai ditinggalkan Pak Dari biasanya disini Sita 400 unit Paling sekarang kita 40 Ya perhari Yang tidak harta Itu pun Tidak full time gitu ya Dari jam 5 pagi Sampai jam 9 malam Kalau itu kan sekarang Jam 5 sudah selesai Jam 5 sore sudah tidak ada penumpang Itu efeknya Akhirnya lari ke Yang lain Termasuk angkot juga terpengaruh Penumpangnya Macem-macem Nah intinya kami Sangat mengharapkan sekali Contoh yang Pak Andi sudah jalankan di Jakarta Jadi sistem BTS itu Pak Yang sekarang kan bis kita ini sudah berjalan Nah itu kan disubsiri sama pemerintah Artinya Pengusaha itu Mendapatkan Kepastian mendapatkan Dari BTS Apa Besi itu kan Pak Karena dibayarnya per kilometer Jadi ada perubahan Di dalam nombang Karena tetap dibayar Nah yang kedua Keuntungannya untuk mereka itu adalah Pemerataan pendapatan Jadi kan dapatnya rata semua Gitu Pak Itu yang sangat kami harapkan Di kota Bogor ini Termasuk angkotnya juga Dibina seperti itu Gitu Pak Jadi kami Semuanya hidup kembali nih Angkot-angkot kita Bus-bus kita yang ada disini Itu secara global Sekarang yang kami rasakan itu Itu Begitu Pak Anies Jadi Mohon kiranya Kalau nanti memang Pak Anies Ada rezeki dari Allah Amin Amin Sebelumnya dan sesudahnya Saya mohon maaf Atas kekurangan kami Ya inilah kami Pak Disini Mungkin itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Semua angkot akan dihilangkan Benar Pak Baik Nanti kita ada Baru kami sampai tanggungkan Mungkin tadi pertanyaan Pak Anies Dari rumah Saat ini Ke stasiun Tidak naik angkot Menurut penilaian kita Bawa Saat ini dengan mudah Dan murahnya Kendaraan motor Akhirnya para penumpang Itu beralih ke mudah Angkutan lain Yang ke mudah Transportasi motor Nah setelah begitu Kita diserang lagi oleh Online Jadi Nampaikan Aspirasi Bahwa Mungkin Pak Anies Begitu masuk Pintu terminal Barnang Siang Kok terminal Barnang Siang TPA Seperti ini Kan gitu Nah disini Ada sejarah panjang Bahwa kami Dengan teman-teman Khususnya Pengulus bis Pedagang asongan Dan musisi yang ada disini Berjuang Bahwa Pada tahun 2012 Ini memang Terminal ini Sudah di Hak guna Bangun Kalau misalnya Akunya Diserahkan kepada Investor Padahal disitu Ada Kesalahan Perda Yang satu Mengatakan Perda nomor 8 Tahun 2011 Yang satu Ada asetnya Yang satu Tidak ada asetnya Ini kamu Selaku masyarakat Bingung Seharusnya Ini dibangun Tanpa diserahkan Kepada Investor Kan gitu Dibangun aja Terminalnya Dipermegah Dengan toilet Yang indah Tempat penggemban Para supir Yang bagus Cuma dengan Perjalanannya Waktu Mungkin kan itu Sudah ada Ikatan perjanjian Antara Pemerintah kota Dengan Investor Mungkin Apa Alasan mereka Ya kita juga Ini masih Dalam Pengkajian Pada tahun Pada tahun 2014 Terminal ini Diserahkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Bahwa Pengelolaannya itu Dipindahkan Itu BPTJ Selaku pengelola Terminal Baran Nangisiang Nah Maksud harapan kami Bila Pak Anies ini Menjadi presiden Tolong perhatikan Terminal Baran Nangisiang Amin Harapan kami itu Dari masyarakat Terminal Tetap terminal Tanpa ada Ambil-ambil Modan Hotel Karena kalau Sudah ada Modan Hotel Ya tentunya Ada yang tergurus juga Sedangkan Disini kan Banyak teman-teman Yang memang Ada pengurus Memang dia Menghidupan keluarga Dari bis Dari bagaimana Nasib Musisi Bagaimana Nasib Pedagang Asongan Kemarin kita Dapat informasi Bahwa Dari pihak Ketiga ini Sudah diperingati Sama pihak BPTJ Dua kali Ini mau lanjut Atau tidak Nah cuma Harapan kami Untuk Teman-teman Apabila Pak Anies Menjadi presiden Kita mengingat Terminal ini Sesungguhnya Terminal tetap Terminal Betul Betul Aspirasi Dari masyarakat Mudah-mudahan Dengan pertemuan kita ini Membawa berkah Dan kami Mendorong Bapak Anies Untuk menjadi presiden 2024 Madaga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Fotonya enak Terima kasih atas waktunya Saya perwakilan daripada Pengurus BIS Terminal Baranan Siang Ada yang perlu disampaikan Kepada Pak Anies Mungkin Ya mudah-mudahan Allah Merestui Tujuan Daripada Pak Anies Dan juga Dukungan daripada Masyarakat Yang pertama Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Organda Pak Yanas Sama mungkin Saya juga seperti itu Karena apa Di sini ada cemuruh sosial Kenapa PT KAI Diberikan subsidi Yang sebegitu Puasnya Cukupnya Tapi kenapa Anggutan Transportasi Darat Seperti BIS Dan Anggutan Ini Tidak ada Sentuhan Daripada Pemerintah Yang kedua Tentang Terminal Baranan Siang Yang tadi Dibahat oleh Ketua KPTB Komunitas Pemurus Terminal Baranan Siang Kita sepakat Jadi terminal Ini dibangun Oleh pemerintah Bukan oleh Pihak Pengembang Yang seharusnya Karena Ada Dana Pemerintah PBM Yang bisa Untuk Publik Ini adalah Pelayanan Umum Yang ketiga Dampak Daripada Kenapa Sepinya Angkot Ini punten Mungkin Pak Ketua Pak Ketua KPTB Juga Jadi jelas Masyarakat Juga Harus Juga Sadar Diri Kenapa Kalian Semuanya Selalu Menggunakan Aplikasi Yang Sangat Merugikan Lajada Sopi Dan segala Macem Beli Apa-apa Kan Sekarang Gak Ketoko Pasar Bangkrut Warung-warung Anda Belinya Di Lajada Mau Bagaimana Naik Angkotnya Betul Yang harus Disadari Sama Masyarakat Juga Jadi Jangan Selalu Menyalakan Tapi Sadar Diri Kita Juga Salah Kan Itu Mungkin Kalau Dari Saya Dan Kalau Bisa Dibatasi Aplikasi Ini Terima 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 Kesempatan Untuk Dari Teman-teman Angkot Satu Satu Asyarakat Selamat Sampai Selamat Nama Saya Ahmad Subyata Pak Dari Berwakilan Angkot Jadi Begini Pak Menurut Isu Atau Tidaknya Angkot seluruh angkot sekota media mau 0,1 sampai angkot traik berapa, mau dihilangkan bulan Desember itu yang jadi pikiran kami semua, dikarenakan misalkan angkot dihilangkan sedangkan supir bukan ratusan ribuan, gimana nasib supir nanti kedepannya kalau angkotnya dihilangkan begitu Pak dan lagi dari masalah itu saya pernah tahu Pak mungkin karena solusi katanya atau hal yang lain saya pernah tahu Pak dan lagi dari mulai kadang-kadang dari pihak ini juga apa APTB ya, enggak apa-apa dari mulai APTB kadang-kadang mereka kalau suka berhenti kadang-kadang suka ada shooter ya halternya kadang-kadang suka berhenti sembarangan tepat seperti angkot itu yang membuat kami kecewa APTB bukan bis kita kadang-kadang kalau tidak ada angkot dia berhenti sembarangan kalau ada angkot dia berhenti di harta kalau dia berhenti sembarangan angkot gimana itu Pak ya diberikan gitu aja pada diri saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh memberikan gambaran kepada wabarakatuh angkot itu bukan dihilangkan di alihkan di alihkan dari trayek yang memang sudah jenuh atau padat di alihkan kepada jenuh hidup gitu Pak jadi angkotnya akan tetap ada dan selama manusia dilahirkan saya yakin Insya Allah angkot akan tetap ada gitu Pak hanya memang pergeseran inilah digeser dipindah bagaimana karena muatannya ini sudah tidak ada contoh SSA seputaran SSA itu tidak ada misalkan dihilangkan bahasa koran kemarin itu kan bahwa itu dihilangkan itu bukan dihilangkan Pak karena memang pusat-pusatnya perbelanjaan pasarnya itu habis Pak pasarnya ditutup jadi kalaupun kita memaksakan ke sana pasarnya itu pindah ketiknya ke warung jambu dan ke sekat sadi ada ada Pak Budidik Pak Budidik Pak Budidik Pak Budidik Pak Budidik Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Salam Pak Presiden Pak Presiden ini luar biasa suara cerita dan keinginan rakyat lah ini ya untuk melakukan nama satu perubahan semoga nanti Bapak Anies dapat menjalankan nama satu amanah nanti dari rakyat lebih mengerupankan bagaimana meningkatkan terhadap kehidupan ekonomi masyarakat bawah jangan nanti kalau prioritasnya nanti adalah yang menengah ke atas karena fondasi kita negara itu adalah masyarakat kecil ini tuh juga dini manis yang perlu kami sampaikan juga adalah mengenai tentang perkembangan di Bogor yang kalau kita lihat ini memang mungkin bagi para pejabat dan peti ini Bogor ini banyak perkembangan dari sisi tentang hasil pembangunan kan begitu tapi apakah dalam hal hasil namanya ekonomi ketahanan ekonomi masyarakat itu terbangun dengan baik mungkin itu harus bisa jadi satu penyelayan nah terus bagaimana tentang pelayanan pelayanan tentang regulasi perjalanan daripada pemerintah terhadap masyarakat yang selama ini kontrol pengawasan baik dari para pejabat tinggi daerah maupun yang dekat dalam hal ini adalah kebetulan ada Bapak Presiden disini kontrol pengawasannya itu sampai dimana apakah berjalan dengan baik ataukah tidak gitu Pak nah harapan kami nantinya Bapak Anies Presiden dapat melaksanakan yang namanya pesan-pesan amanah dari masyarakat terutama itu adalah masyarakat Bogor karena ini adalah kita di Bogor ini banyak permasalahan-permasalahan Bogor yang tidak terungkap dan tidak terbuka yang akhirnya ini berdampak semua bagi masyarakat salah satu contoh ini adalah permasalahan tentang baranang siang kalau dari baranang siang ada kemungkinan hal-hal yang lain itu pasti akan terbuka Pak nah Bapak Anies lebih mengerti dan lebih memahami sama seperti dulu waktu Jakarta Pak Anies ya nah gitu saya harap ini pun nanti harapan kami dari masyarakat kota Bogor ini nanti Bapak Anies menjadi presiden ini dapat membongkar yang namanya tabirnya tabir yang selama ini terselimuti oleh kabut yang tebal tetapi kabut tebal ini bukan berarti tidak akan bisa disingkapkan tergantung dari kemauan dan keinginan permasalahan tentang hal-hal yang lain ya Bapak Anies yang lebih paham tidak perlu saya transparan nanti jadi lingkar masyarakat Bapak Anies nanti menjadikan produk-produk apa namanya karena lagi musimnya politik ya mungkin ini Bapak Anies akan lebih memahami lebih mengerti ya bagaimana langkah kebijakan langkah regulasi yang dijalankan di dalam satu kepemerintahan itu sendiri intinya adalah sekarang itu harus namanya undang-undang itu harus di atas politik karena sekarang ini undang-undang aja adalah di bawah politik saya berharap ini yang harus bagi skala prioritas Bapak Anies menjadi presiden mungkin itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baik terima kasih Pak Polidik ya 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 minta saran dan arahan dari Pak Anies Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam nama saya Adi Subhadi Subhir Angkot 03 banyak puluhan teman-teman saya karena apa jalan otisa ini belum beres juga ya jadi penumpang tambah sepi gitu Pak ya jadi mohon di alun-alun kalau bisa ada buat buat ngetem sebentar gitu Pak jangan sampai diusir sama sama disub gitu Pak mohon diperhatikan di alun-alun Bogor itu Pak sebenarnya itu dari alun-alun pas stasiun datang bisa membawa ke angkot 01 banyak dan ke Termina Baranang Siang mohon diperhatikannya Pak kepada Bapak cukup sekian Wassalamualaikum bertulit alam saya permisi berdiri boleh ya boleh terima kasih buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Bapak semua warga Baranang Siang yang saya hormati saya terima kasih sore hari ini disambut bisa ketemu dengan semuanya disini mendengar apa yang tadi jadi masalah-masalah yang ada di tempat ini dan mudah-mudahan mudah-mudahan ikhtiar perubahan yang nanti bisa kita laksan Amin saya kebetulan dulu ngurusinnya Jakarta dan di Jakarta itu ketika saya masuk melalui bertugas juga kita punya kerumitan urusan transportasi yang luar biasa itu benar-benar ganda tau persis saya ngobrol dengan pengelola angkot pengelola metrum pendana-pendana itu kira-kira jumlahnya lebih 25 pas pertemuan pertama gini isinya marah-marah semua saya jadi penangkal petir petir yang luar biasa itu semua kenapa? karena waktu itu kami kami itu maksudnya pemerintah DKI itu dianggap tidak fair kita operator tapi juga regulator bikin aturan yang tidak dirasakan adil terus akhirnya kita kerja bersama rumusin sama-sama dan akhirnya sekarang ada satu sistem di mana angkot-angkot itu bisa hidup kendaraan semua bisa hidup satu ekosistem supirnya tenang pemilik angkotnya tenang dan yang tidak kalah penting penumpangnya juga tenang semuanya tenang itu hasil obrolan panjang lebar saya mendengar bahwa persoalan serupa itu ada di banyak kota sekarang serupa yang dialami di Bogor ini juga dialami di banyak tempat jadi tadi saya mendengar terima kasih ada beberapa hal yang kalau boleh saya bilang hari ini saya lagi belanja masalah lagi datang ke sini mau belanja masalah shopping shoppingnya shopping masalah banyak betul masalah di sini banyak betul bisa selesai gak kira-kira bisa gak insya Allah bisa kalau Pak Arif Presiden bisa gak bisa yang begini-begini sebenarnya kalau dibicarain baik-baik cari jalan keluar yang baik-baik insya Allah bisa ketemu tapi prosesnya panjang Jakarta itu untuk sampai ketemu akhirnya pertemuan yang berapa 77 kali musyawarahnya 77 kali sabar diikuti satu-satu sampai akhirnya ketemu jalan keluar tapi lebih baik bertarung di ruang debat selesai jadi kesepakatan semuanya tenang betul gak? betul daripada cepat-cepat jadi aturan habis itu semuanya rame bro protes karena merasa tidak tidak adil jadi kita insya Allah nanti kita diarkana nah ada beberapa catatan tadi hal baru yang saya dengar tentang beralihnya penumpang dari kendaraan darat ke kereta api seolah-olah jadi perhatian kemudian tadi Pak Teddy bicara soal terminal saya dengar terminal ini terlalu hebat ya terminal ini katanya termasuknya hebat ya tahun 17 di satuan oh lama betul udah lahir waktu itu sejarah jadi memang insya Allah nanti jadi perhatian karena memang terminal itu terminal itu punya fungsi yang setiap masa itu mengalami penambahan sebaiknya jangan dikurangi fungsinya tapi ditambahkan dan saya termasuk yang berpandangan sekalian bahwa kota yang maju adalah kota yang angkutan umumnya berkembang dan menjangkau seluruh wilayah kota kalau kota warganya masih mengandalkan kendaraan pribadi maka sesungguhnya kota itu tidak maju ukuran kemajuan kota salah satu adalah kendaraan umum kendaraan umumnya ada tidak yang kedua menjangkau semua tidak berapa prosen penduduk yang menggunakan kendaraan umum semakin banyak penduduk baik kendaraan umum semakin luas jangkauan kendaraan umum maka kota itu makin maju makin modern insya Allah nanti Bogor harus makin modern juga karena itulah kenapa kita pengen dengar disini karena dulu karena di Jakarta itu kendaraan umum hanya menjangkau saat saya mulai tugas 42 persen wilayah Jakarta di ujung kami bertugas menjangkauannya lebih dari 90 persen wilayah seluruh Jakarta terjangkau kendaraan umum itu artinya apa angkotnya ke seluruh wilayah dan memang di Jakarta kemarin kita ubah pendapatan angkot itu per kilo meter jadi supirnya tenang pemilik angkotnya tenang penumpangnya juga tenang cuman memang kurang bebacaan jadinya karena kalau dulu agak ngebut-ngebut kan jadi pada suka banyak bebacaan disitu nah tapi kita nanti coba kita cari caranya berangkali bukan hanya untuk Bogor tapi untuk banyak kota-kota lain di Surah Indonesia jadi saya tadi sudah dengar apa yang jadi aspirasi kalau boleh tahu nih yang pegang angkot sebulan bisa bawa uang pulang berapa nih kalau harus berangkot susah 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 Arian buat makan Arian buat makan doang lah sampai sekarang paling buat makan 30-an lah 30-an sebulan berapa hari setiap hari terus jadi kira-kira 21 ini memang tantangan bersendiri harus kita lebih tinggi buat makan lebih pun juga buat nabung insyaallah Pak Ahmad soal angkot dihilangkan saya belum tahu dimana Pak Ahmad mana Pak Ahmad yang soal soal dihilangkan saya belum tahu di Pak Ahmad masalah yang mana angkot yang dihilangkan itu menurut informasi ini apa ya menurut informasi angkot akan dihilangkan tapi diperjelas yang lainnya kemudian kemudian tadi ada Pak Pony tadi pesan Pak Pony memang kami itu pegang prinsipnya gini pembangunan itu harus adil tidak usah mengecilkan yang besar tapi kita harus membesarkan yang kecil tidak perlu memusuhi yang besar tapi memberikan kesempatan bagi yang kecil yang kecilnya jalan yang besarnya biar tambah besar supaya bisa mendorong yang kecil tapi yang kecil jangan dilewatkan insyaallah itu jadi prinsip yang terus kita kita pegang dan kami bagi sekalian ingin agar penekatannya penekatan musyawarah ketika kita membuat perubahan memang pemerintah yang punya kewenangan tapi punya kewenangan bukan berarti punya pengetahuan punya kewenangan bukan berarti punya pengetahuan siapa yang punya pengetahuan pelaku supir angkot pemilik angkot supir bis pelaku bis komunitas terminal ini pelaku semua bukan pelaku itu yang tahu jadi harus bicara dengan pelaku dengarkan apa yang kata pelaku karena pelaku yang paling tahu apa yang sesungguh yang jadi kebutuhan apa jalan keluar yang dikerjakan dan itu yang harus dilakukan sama pemerintah jadi insyaallah memperhatikan saya terima kasih jadi ini PR-nya dapat banyak nih dapat banyak ini direkam nih tadi insyaallah ini jadi bahan tapi yang jelas Bung Teddy insyaallah juga kita penekatan yang pasti kolaboratif penekatan itu yang kita lakukan dulu itu insyaallah yang kita lakukan di masa yang terakhir doain Bung-Bung-Bung sekalian biar ini bisa kita tuntaskan amin nanti yang terminal ini jadi kembali terminal yang terbaik amin terminal yang orang bekerja disini nyaman bisa hidupnya sejak dan yang yang jadi pemberi jasa itu merasa hidupnya tenang keluarganya cukup dapat pendapatan karena bagaimanapun juga Bapak Ibu sekalian ini yang bekerja di industri perhubungan itu adalah pemberi solusi buat masyarakat masyarakat harusnya menyatakan terima kasih Bapak Ibu udah nyiapin kendaraan buat kita semua terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini yang dari supir-supir angkot 03 minta ini tolong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya jualan disitu jadi tempat kumpulnya supir-supir angkot barusan ditanya apa yang mau dibicarakan kepada Bapak kalau misalnya Bapak jadi Presiden jangan ada terminal bayangan itu minta supir angkot udah segitu aja Pak terima kasih tambahan aja karena di Bogor banyak terminal bayangan itu yang bikin supir angkot kesian gitu baik baik Ibu terima kasih saya bukan di terminal rumah saya kan di jalan bangka disitu banyak bus-bus bus-bus itu nggak tahu mereknya apa pokoknya putih rumah saya parkirnya depan rumah kalau malam itu banyak nah itu bagaimana itu mengganggu rumah saya getaran mesin rumah itu tapi bukan terminal ya saya tetangga terminal disini disini ada ketua DPC Organda Kota Bogor kemudian ada Bapak-Bapak pengurus terminal nanti akan bagaimana ya ya insya Allah mungkin itu Bapak dan Ibu masalah Alhamdulillah katanya masalahnya banyak disini semoga lebih sering beliau berkunjung ke Kota Bogor ya amin jadi mungkin itu saja karena kita foto baru balik balik nanti akan nanti akan